Dari setiap kebijakan pasti ada juga yang pro dan kontra seperti yang Ibu Meget tadi jelaskan di awal Nah mungkin ini termasuk yang kontra seperti itu ya Ini kayaknya KTP-nya mana, masuk sekolahnya mana gitu Bu Bagaimana tuh Bu untuk cara menanggapi hal-hal seperti itu? Jadi memang kalau pada awal-awal permendipu terkait dengan PBDB itu masa berlakunya 6 bulan ya Untuk kakak dan surat keterangan domisilnya Tetapi akhirnya seiring dengan waktu kita jadikan 1 tahun Nah tapi 1 tahun itu bukan berarti terus tidak terjadi kecurangan kan anak Tetap masih ada Nah makanya untuk yang sekarang ini kita tambahkan lagi poin di bawahnya Bahwa anak itu atau orang tua itu di wilayahnya itu tidak terjadi semacam kayak kejadian sosial ya Misalnya ada kerusuhan atau mungkin ada kondisi alam yang membuat mereka itu harus pindah dari wilayah itu Misalnya kan ada gempa di Bencana banjir seperti itu Betul atau gempa waktu itu kan di Sulawesi Tengah Nah itu tidak berlaku Nah itu disebutkan di permendiputnya Berarti kalau bisa kita ingin mengetahui sebenarnya untuk yang zonasi ini juga sudah tercantum di permendiput nomor 1 tersebut ya Bu ya? Betul Mungkin kita nanti bisa download PDF-nya untuk sobat-sobat SMP yang di rumah seperti itu Itu gampang banget tinggal ke Google ya tulis aja permendiput nomor 1 2001 atau permendiput TBDB 2001 langsung keluar semua Langsung keluar semua Keren banget kalau seperti itu Tapi biasanya nih Bu untuk sobat SMP dan juga orang tua-orang tua murid lebih mau mendengarkan dan juga melihat Seperti mendengarkan suaranya Bu Mega yang merdu ini Daripada baca ya kan Iya daripada baca Bagaimana kalau kita lanjut masuk ke yang afirmasi nih Bu? Ah boleh Sepertinya menarik banget nih Karena afirmasi ini kan kita pengetahui bahwa di Indonesia ini mungkin belum merata seperti itu untuk perekonomiannya Masih banyak mungkin yang mendengar ke atas, mendengar ataupun mendengar ke bawah dan kita tidak bisa memungkiri itu seperti itu ya Bu Mega ya Nah disini mungkin pemerintah yang saya tangkap adalah ingin membantu agar semuanya bisa rata seperti itu Betul atau tidak sih Bu sebenarnya saya katakan Betul ya Bu ya Nah untuk afirmasi sendiri nih Bu Sebenarnya kan kita mengetahui oh ini tuh menengah nih atau menengah ke atas atau ini tuh kayak menengah ke bawah Kan kita kan harus mengetahui nih Bu kira-kira kriterianya tuh seperti apa sih Bu yang masuk di afirmasi ini Yang seperti apa terus syarat-syaratnya apa Karena mungkin banyak orang di luar sana yang kayaknya aku tidak mampu nih untuk membiayai sekolah anakku seperti itu Bu Karena kan kayak terkait dengan ekonomi Nah mungkin dengan adanya peraturan ini dan juga mungkin dengan adanya podcast kami berdua nih Bu Mega dan juga Nana disini bisa lebih membantu Oh ternyata persyaratannya mudah loh dan bisa langsung dimasukkan-masukkan persyaratannya supaya anaknya tuh bisa sekolah seperti itu Bu Ya Gimana Betul Jadi gini Kak Nana Kalau untuk kriterianya itu sebenarnya yang merentukan adalah di Kemensos Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya ada beberapa kriteria misalnya orang tuanya atau orang yang bersangkutan itu tidak lulus SD Nah itu salah satu kriteria Kriteria yang lain misalnya akses mereka untuk misalnya mendapatkan air bersih atau MCK Itu dalam tanda kutip mereka juga harus berbagi dengan orang lain Jadi mereka tidak eksklusif untuk mereka tetapi mereka kalau mau MCK dan seterusnya berbagi dengan keluarga lain ya maksudnya Kalau orang lain sih mungkin iya ya tapi dengan keluarga lain jadi mungkin ada satu tapi dipakai buat barengan berapa keluarga Satu rumah ada berapa anggota keluarga seperti itu ya Bu ya atau kepala keluarga bahkan Betul ya terus ada juga kriteria yang lain misalnya mereka dalam satu tahun itu hanya mampu untuk membeli satu kali set baju Nah itu ada juga kriteria seperti itu Tapi itu tercantum ya Bu ya ada ya Kayaknya di Kemensosnya ada itu Kak Nana Nah dan itu sebenarnya prosesnya juga setahu saya tidak susah karena nanti surat keterangan tidak mampu itu kan dikeluarkan dari RT dan RW ya Nah mereka juga tentunya ketua RT dan ketua RW tahu dong ya ini warganya seperti apa kudisi rumahnya Seperti apa pendidikannya berapa jumlah anaknya ya kan itu kan bisa didata Dan itu setahu saya surat keterangan tidak mampu sebenarnya bukan hal yang susah untuk didapatkan Nah nanti berdasarkan surat keterangan tidak mampu itu bisa dijadikan salah satu berkas yang dilampirkan pada saat mungkin ada mau lewat jalur afirmasi itu Betul dan kalau misalnya mereka punya kartu Indonesia pintar ya atau misalnya yang di warga Jakarta punya kartu Jakarta pintar Nah itu juga bisa dipakai sebenarnya kartunya karena basis kartu itu adalah mengambil data juga dari Kemensos Nah itu jadi sebenarnya keterkaitan dengan Kemensosnya itu besar juga Kak Nana untuk nyatakan anak orang ini mampu atau tidak gitu Oh berarti karena tidak langsung memang antar kementerian bekerja sama untuk bisa memeratakan ini semua seperti itu ya Betul ya nih kan ini kan istilahnya kerjaan besar ya PR besar ya jadi nggak mungkin lah kalau Kementerian Pendidikan kerja sendiri Makanya kita kerja juga dengan kementerian lain dan juga dengan apa ya stakeholder lain ya seperti Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, dengan Pemda dan seterusnya Untuk mensukseskan PBDB ini Iya, dalam kurung mencerdaskan anak bangsa seperti itu ya Bu Meganya Betul, mencerdaskan anak bangsa betul banget itu Kak Nana Itu selalu ternyanyang di atas saya Bu, mencerdaskan anak bangsa berarti anak-anak Indonesia ini pokoknya harus pinter-pinter Betul Dapat pendidikan yang layak seperti itu ya Bu Meganya Harus, harus jangan mau kalah Iya dong pastinya Nah Bu Meganya ngomong-ngomong lagi nih Bu soal afirmasi Tadi kan kita juga sempat bahas di awal ternyata bukan untuk orang tidak mampu aja seperti itu ya Tapi ada juga untuk penyandang disabilitas Nah apa sih Bu perbedaannya mungkin apakah ada dokumen yang harus dilampirkan untuk penyandang disabilitas Maksudnya kayak ada nggak sih dokumen tambahan seperti itu Bu Meganya Ya, itu mungkin berdasarkan kebutuhan aja sebenarnya Kak Nana bisa iya bisa enggak Kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya ada anak yang tangannya mungkin nggak ada satu Atau mungkin ada kakinya dua-duanya tidak berfungsi Dan itu bisa terlihat secara visual, bisa terlihat secara langsung Itu sepertinya tidak butuh data ya Karena udah kelihatan secara visual Tapi mungkin ada juga anak yang secara apa ya Secara fisik, lengkap Tapi sebenarnya mungkin dia pendengarannya nggak ada mungkin ya Pendengarannya kurang Atau mungkin dia tidak terlihat kalau dia tidak bisa mendengar dengan baik Nah itu bisa saja nanti dikasih misalnya surat atau dokumen dari dokter Yang menyatakan memang anak ini mempunyai kebutuhan di telinganya Yang tidak bisa mendengar secara maksimal Misalnya seperti itu bisa juga Tetapi bukan berarti harus selalu ada ya Pokoknya yang secara visual sudah terlihat sangat jelas Itu tidak diperlukan lagi Kak Nana Oh baik kalau seperti itu Berarti sebenarnya dari poin yang saya tangkap untuk yang jalur afirmasi ini Bu Mega ya Bu Ini sebenarnya dimudahkan sekali Tergantung dengan orang tuanya dan juga anaknya sendiri Apakah mereka ada kemauan untuk menjalankan ini Dan kalau menurut saya memang harus ada kemauan seperti itu ya Bu Mega ya Kan harus semuanya cerdas anak Indonesia Betul sekali Maka dari itu disini kita membahas dan juga kita men-sharing nih kepada sobat-sobat SMP semua Dan mungkin Bu kita masuk lagi Bu untuk jalur-jalur yang lain nih Bu Ada dua jalur lagi Yaitu ada jalur perpindahan tugas orang tua ataupun wali Ini biasanya kalau yang saya tahu ya Bu Misalnya orang tuanya dari Jakarta dipindah tugaskan ke Kalimantan Seperti itu betul nggak Bu? Untuk hal yang ini ya Bu ya Nah itu tuh sebenarnya persyaratan-persyaratannya juga sulit Ataukah emang dimudahkan atau bagaimana sih Bu sebenarnya? Ya sebenarnya sih dimudahkan ya Karena yang awal-awal dulu memang belum disampaikan secara gamblang Terkait dengan perpindahan orang tua Karena tidak memungkiri ya misalnya yang orang tuanya mungkin tentara Atau polisi Atau dokter Atau yang kerja di bank Atau yang dimana saja yang memang harus mobile Tiap tahun bisa saja pindah Ini kita coba wadahi dengan pasal ini gitu Jadi selama mereka mendapatkan surat misalnya dari kantor Yang menunjukkan bahwa mereka itu dipindah tugaskan ya Semacam surat dinas atau surat pernyataan dari kantor Nah itu diizinkan Kak Nana diperbolehkan Jadi sebenarnya bukan hal yang susah Nah cuma seperti yang tadi saya sampaikan Kak Nana Kalau ternyata di sekolah itu yang anak pindahannya udah banyak Nah nanti ada itu nanti berdasarkan usia atau berdasarkan jarak gitu Tapi secara dokumen sebenarnya sih gak dipersusah, gak dipersulit Oh tidak dipersulit sama sekali Jadi kalaupun memang dari orang tuanya tersebut tidak ada surat Untuk kayak mengeluarkan surat penugasan gitu Bu itu tetap masih bisa masuk Bu? Oh kalau tanpa surat nampaknya susah Oh berarti harus tetap ada itu salah satu poin pentingnya Betul harus ada surat perpindahan atau semacam ya pernyataan dari kantornya ya Atau dari instansinya bahwa si A ini pindah ke sini karena pekerjaannya disini sekarang gitu misalnya Tetap harus dilampirkan Baik sebagai tanda bukti bahwa ini emang benar-benar pindah seperti itu ya Bu Miga ya Betul Baik kalau seperti itu semakin menarik tapi ada satu jalur lagi yang gak kalah menarik Apa itu? Yaitu yang jalur prestasi Bu biasanya anak-anak pintar Nah iya nih Ngapak-ngapak soal jalur prestasi nih Bu Wah saya juga jadi flashback ke SMP ini ya SMP ini dulu dapet ranking gak ya saya? Pokoknya Nemi yang lumayan bagus Ranking satu terus kayaknya yang ini ke Anana SD ranking satu terus SMP 10 besar Alhamdulillah Tetap masih alhamdulillah Nah Bu kalau misalnya tadi untuk jalur prestasi katanya kan hanya untuk sisa kuota seperti itu ya Bu Tadi kan kita kan udah ngomongin kuota-kuotanya juga nih ya Bu Dan ternyata untuk jalur prestasi hanya untuk kuota yang tersisa tergantung dengan sekolah tersebut Tadi Bu Miga sempat ngomong seperti itu di awal ya Bu Nah untuk kriterianya sendiri mungkin Bu apakah kita hanya melihat dari raport ataukah bagaimana Bu Karena yang berprestasi tidak hanya satu orang, dua orang Sedangkan kuota terbatas Bu Nah bagaimana tuh cara menanggapinya? Ya jadi ini kan Anana kita lihat dari raport untuk lima semester terakhir Lima semester kebelakangnya kita lihat ya nilainya Dan juga kita lihat penghargaan atau semacam apresiasi yang mereka dapatkan Misalnya mereka ikut lomba olahraga bulu tangkis juara sekawupaten Oh non-akademik dinilai berarti ya Bu Miga ya Betul, jadi kita lihat juga apakah mereka mempunyai prestasi di jalur akademik maupun non-akademik Itu tentunya menjadi pertimbangan Dan juga istilahnya kredibilitas dari kejuaraannya itu sendiri Misalnya dia juara kaupaten dibanding dengan juara provinsi Tentu poinnya untuk juara provinsi itu lebih besar Provinsi dan nasional tentunya nasional lebih besar Nasional, internasional tentunya internasional juga lebih besar poinnya Dan memang kami tidak mengatur secara khusus ya Kak Nana ya Misalnya poinnya yang sekian dan seterusnya itu tidak kita atur secara khusus Karena itu kita serahkan kembali kepada Pemda Lewat mungkin istilahnya peraturan atau lebih khususnya juknis khusus terkait PBDB-nya Jadi kita tidak mengatur sampai berapa poinnya Tetapi di situ kita sampaikan bahwa kita memakai basis rapot lima semester terakhir Dan juga kejuruan-kejuruan akademik maupun non-akademik apa saja yang sudah mereka peroleh Nah itu nanti mungkin dibikin kurasi sendiri Atau mungkin dibikin semacam apa ya Mereka harus bikin semacam apa ya Bukan penelitian sih penilaian ya Penilaian sebaiknya ini poinnya berapa Nah itu kita serahkan kepada Pemda masing-masing Nah ini saya dapat bocoran untuk tahun ini Wah bocoran nih ya Untuk orang-orang murid dan juga sobat SMP didengarkan baik-baik nih bocorannya nih Mudah-mudahan tidak banjir ya bocoran Jadi dapat bocoran kalau dari Jakarta ya Kalau dari Jakarta dari DKI itu nilai akademik dan non-akademik itu porsinya sudah sama Dalam pengertian misalnya anak itu juara Olimpiade Sains Nasional Sama anak yang katakanlah dia juara Ikut pon misalnya bukan olahraga nasional Olahraga nasional gitu ya Itu nilainya sama non-akademik dan akademik Karena selama ini ada pemikiran bahwa yang akademik itu harus dikasih nilai yang lebih tinggi Poin yang lebih besar gitu Padahal anak-anak itu kan mempunyai kelebihan masing-masing ya Ada yang kelebihan yang memang di akademiknya Ada yang kelebihan mungkin di kinestetiknya ya Yang memang dia harus bergerak gitu Supaya mereka bisa belajar harus banyak kirak Nah itu ada juga Nah dengan adanya apa namanya peraturan ini Paling enggak kita mencoba untuk menampung anak-anak yang secara akademik Mungkin mereka tidak hebat banget Tetapi mereka mempunyai kehebatan lain Mungkin di seninya, di olahraganya ya kan Nah itu bisa menjadi poin tambahan mereka untuk masuk di sekolah yang mereka inginkan Oh berarti kalau bisa seperti itu Untuk orang tua di rumah dan juga sobat SMP Jangan berkecil hati kalau misalnya emang akademiknya mungkin agak kurang seperti itu ya Bu ya Tapi non-akademiknya ternyata hebat Betul Jadi teringat salah satu cerita teman saya Bu Itu pas SMP Ada teman saya Dia tuh jago banget bulu tangkisnya Sampai masuk klub bulu tangkis gitu Bu Tapi akademiknya biasa aja tuh Bu Pas akademiknya biasa aja Terus dia lulus SMP itu Karena mungkin sesuai dengan jalur prestasi dan mungkin di sekolah tersebut Masih ada kuotanya seperti itu kali ya Bu ya Maka dari itu dia bisa masuk salah satu SMA favorit di Jakarta Karena jalur non-akademik yang bulu tangkis itu Bu Berarti memang sudah ini ya Sudah disetarakan Betul Berarti disini semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti itu ya Bu ya Betul harusnya Nah disini tentunya peranan PEMDA juga sangat besar ya Karena mereka harus membuat peraturan teknisnya ya Terkait dengan hal seperti ini Yang mengatur lebih detailnya lagi Baik kalau seperti itu Nah ngomong-ngomong soal jalur-jalur yang tadi sudah kita bahas Bu Ada empat jalur yang mungkin bisa orang tua murid dengarkan Dan juga sobat SMP dengarkan Supaya mengetahui nih Oh ada jalur ini, ini, ini Yang bisa saya tempuh untuk next pendidikan saya Seperti itu ya Bu ya Kayaknya kalau misalnya aku lihat sampai akhir Aku bisa tahu nih kemana aku harus menyesuaikan Dan juga nanti untuk pembelajaran aku ke depannya seperti apa Seperti itu ya Bu ya Jadi untuk penyaluran anak-anak Itu menjadi kewajiban dari PEMDA dalam pengertian Pada saat PEMDA membuat zonasi ya Pembagian wilayah-wilayah sekolahnya itu Mereka harus memperhatikan beberapa hal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!